Sebagai tempat yang berbatasan langsung dengan Palestina, Jordania menjadi salah satu lokasi yang kerap digunakan transit bagi peziarah dari Mekah menuju ke Palestina. Dan yang menarik, sebuah kota di perbatasan menyediakan jasa pelayanan penitipan barang gratis bagi para peziarah dari Indonesia yang ingin berziarah ke Palestina. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam risalah hati hari ini. Semoga tausia yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk aktivitas Anda di hari ini. Subhanahu wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung ke Jordania tidak lengkap rasanya jika belum ke Laut Mati. Wilayah terendah di muka bumi ini sebenarnya adalah danau dengan kandungan garam yang begitu tinggi. Karenanya siapapun yang berenang tidak akan tenggelam. Selain keunikan ini, Laut Mati juga terkenal dengan lumpurnya yang dianggap berkasiat. Karena itu, meski cuaca di bulan Februari cukup dingin, beberapa pelancong ada yang nekat melumuri badannya dengan lumpur yang diambil langsung dari Laut Mati. Namun, saya memilih kunjungi toko souvenir terdekat untuk membeli lumpur Laut Mati kemasan. Harganya bervariasi, mulai dari 20 Jordan Dinar hingga 35 Jordan Dinar, atau setara 300 hingga 600 ribu rupiah per kemasan. Namun yang lebih mengesankan, saat saya hendak mencari informasi kepada pemilik toko, ternyata ia mahir berbahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia. Nama saya Motez. Saya Ella. Ella, senang bertemu Anda, Ella. Ngomong-ngomong bagaimana bisa lancar berbahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesia di Jogja Karta selama dua bulan. Tapi sebelum ke sana, saya belajar bahasa Indonesia sendiri di Jordan. Dan pertanyaannya, kenapa harus bahasa Indonesia? Karena saya suka orang Indonesia. Dan nanti di masa depan mungkin saya berkahwin dari Indonesia juga. Kalau masih hidup. Kalau ngomong-ngomong soal pengunjung di sini, yang membeli di sini sebagian besar dari mana ya, Mas? Tahun ini dan dua tahun yang lalu, ada kebeniakan orang dari Indonesia. Mereka ada orang muslim datang ke Jordan karena harus lewat Jordan. Nggak bisa dari Indonesia ke Palestina. Biasanya mereka lewat ini atau berhenti di sini, tinggal semua barang di sini. Dan ke Aksa, salat di Aksa, dan balik ke sini lagi. Ya, biasanya begitu. Biayanya berapa ya, kalau boleh tahu? Ini servis buat orang Indonesia. Gratis? Gratis ya semua. Servis. Ya. Selain jumlahnya paling banyak, peziarah dari Indonesia memang terkenal doyan berbelanja. Karenanya, sang pemilik toko rela membuatkan sebuah ruang khusus. Tempat para peziarah dari Indonesia menitipkan barang secara gratis. Selain itu, yang membuat pengunjung suka, di tempat ini aneka oleh-oleh mulai dari kosmetik berbahan lumpur laut mati, perhiasan dari perak, hiasan dinding hingga gantungan kunci atau tempelan kulkas, tersedia lengkap. Para pengunjung bebas memilih mana yang disuka asalkan cocok harganya. Istimewanya, mata uang dari negara manapun termasuk rupiah diterima di toko ini. Tentu saja dengan kurs yang ditentukan oleh sang pemilik toko. Saya pun memilih membeli beberapa produk kecantikan, dan beberapa oleh-oleh kas Jordan, dan membayar menggunakan dolar Amerika. Mata uang Yodania yakni dinar, sedikit lebih tinggi kursnya dibanding dolar Amerika. Karena itu, para pengunjung harus berhitung dengan teliti sebelum membeli. Tidak cukup keramahan dengan cara menyediakan tempat penitipan barang gratis, tapi juga tersedia teh gratis di sini. Nah sekarang saya siap meneruskan keperjalanan berikutnya, tapi sebelumnya saya minum teh dulu ya. Ya, keramahan ala Yordania di tempat belanja ini, membuat para pelancong senang berkunjung dan berlama-lama di toko yang terletak di kawasan laut mati ini. Tapi ingat, tidak boleh kalap, dan harus tetap berbelanja sesuai anggaran. Ella Dovianti, Farabi Fardiansyah, melaporkan untuk Nen. Terima kasih.